Halo semuanya jumpa kembali kita di channel sen2424 dan seperti yang kalian lihat di game rest of kingdom ini sekarang di aliansi BOA battalion of anarchy temen-temen lagi diserang sama top player yang ada di kingdom 2903 yaitu orange mermalat ini ya ini merupakan pemain top player dari Korea temen-temen dia datang di sini dan berhadapan dengan Hisoul way salah satu pemain top player juga yang awalnya di RG sekarang pindah ke BOA untuk membantu jadi ada pertempuran antara Korea dengan Indonesia temen-temen nah sudah langsung ngebakar kota Hisoul way temen-temen waduh ini baru aja aku melihatnya langsung ngebakar kotanya ini temen-temen waduh ini parah sekali ya seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya temen-temen kalau Korea itu susah diajak bekerja sama nah kejadian kan seperti ini sekarang Korea begitu dia bisa top player begitu powernya bisa naik sekarang dia mulai menyerang pemain Indonesia temen-temen mulai menyerang salah satu andalannya dia dari Royal Guard Royal Royal Garuda maksud aku ya temen-temen ya ini adalah pemain yang paling besar powernya dan sekarang di zero-kan sama orange mermalat dari Korea dia sekarang bergabung dengan aliansi Korea Grim Reaper merupakan aliansi farmingan dia ya aliansi kecil tetapi menjadi tempat dia untuk bisa join ke sini temen-temen menyerang pemain Indonesia dan sekarang Hisoul way akan gosong ini ya waduh langsung disuam gitu aja sama pemain Korea ini temen-temen ini sangat berbaik sekali dari Korea nih ya Nah ini sekali lagi buat kingdom 3000 kalian harus berhati-hati dengan para aliansi Korea temen-temen temen-temen karena mereka itu susah diajak bekerja sama dan akan ada kejadian seperti ini yaitu melemahkan top-top pemain dari Indonesia seperti kejadian di 2946 saat jahat itu di zero-kan sama Korea nah taktik yang sama pula terjadi di kingdom 3000 nih temen-temen jadi buat kalian yang migrasi nantinya ke kingdom 3000 kalian harus bersiap-siap untuk melawan aliansi-aliansi Korea karena seperti ini ya sekarang kotanya Hisoul way sedang dibakar dengan tiga pemain setiga pemain meskipun ya tiga komandan Korea teman-teman dia pakai Minamoto pakai Hannibal Barka dan satu lagi tadi pakai Junzu teman-teman kalian tahu kalau misalnya dia pakai Hannibal Barka berarti dia itu pemain Sultan teman-teman dibelakang kotanya Hisoul way lagi kotanya orang smar malat maksud aku dike diserang sama lo demand teman-teman lo demand berhasil membuat ngebul kotanya orang smar malat ini sebagai bentuk pengalihan agar tidak terus menyerang Hisoul way teman-teman tapi solo tetap saja sudah terbakar disini ya kita akan melihat dari top layer teman-teman disini power perorangan yang paling atas adalah orang smar malat teman-teman di keduanya ada wkwkwk yang sebelumnya dari aliansi TWT sekarang bergabung ke Brotherhood yang enggak kayaknya ngebantuin pemain Indonesia karena dia dari kemarin bermusuhan dengan pemain Indonesia ya kita lanjut lagi lihat orang smar malat lagi ngebakar BOA jagoan ibu ini yang powernya satu juta teman-teman waduh ini sangat berbahaya sekali pemain Korea ya jagoan ibu tampaknya akan cepat zero disini dan oh kotanya Hisoul way sudah mendapatkan subsidi keledai teman-teman ya ini sudah melemahkan para pemain Indonesia di kingdom 3000 teman-teman ini sangat berbahaya sekali buat para pemain Indonesia di kingdom 3000 karena kalian akan dirusuh dan dibakar sama pemain Korea kita bisa jawabkan map ini permasalahannya adalah soal altar teman-teman altar kedua yang mau diambil sama aliansi KRGR Korea Grim Reaper ini sebenarnya bukan aliansi utamanya dari Korea karena aliansi utamanya Korea adalah 30kr teman-teman tapi mereka turun ke sini hanya untuk menyerang BOA disini sih sebenarnya BOA sudah mendapatkan bantuan Hisoul way tapi ternyata Hisoul way ini kena zero teman-teman Apakah dia sebelumnya tempat perang dan mengalami kerugian Apakah Hisoul way tadi ini lupa ya lupa buat mengecek kotanya sehingga kotanya dibakar begitu saja sama Ores mermelet ini dan Hisoul way lagi-lagi diserang sama mermelet ini adalah salah satu bentuk taktiknya dari pemain Korea teman-teman yaitu melemahkan pemain Indonesia dengan cara menyerang pemain-pemain top player-nya jagoan ibu disini sudah mulai mendapatkan subsidi dari keledai ini artinya kotanya sudah hampir kehabisan banyak pasukan kalau kita lihat dari serangannya mermelet ini kayaknya memang belum imbang sama Hisoul way ya di sini mermelet sudah tempat teman-teman dan Hisoul way juga tentunya sudah tempat ya karena powernya sudah enam juta disini waduh ini aliansi BOA dibuat melemah teman-teman enggak cuma BOA berarti nanti perpanjangan dari perang ini adalah aliansi Indonesia akan berhadapan disini yaitu aliansi mana ya teman-temannya Royal Garuda ini akan berhadapan dengan 3000 Korea menurut aku akan terjadi teman-teman karena kalau kita melihat kejadian seperti ini berarti aliansi Korea sedang bermusuhan sama aliansi Indonesia Oh tampaknya aliansi Korea yaitu orange mermelet ini meminta suplai terhadap aliansi-aliansinya teman-teman teman-teman mulai keluar dari flag apakah dia telah selesai membangun flag disini keluar dari flag dan akan bergerak kemana akan bergerak kemana dari aliansi BOA apakah akan membantu menyerang mermetland apakah akan def atau akan menjaga kota-kota tertentu agar tidak dibakar lagi teman-teman sepertinya sih ini akan merally ya ini akan merally soalnya ada garis putih kesini dan ada garis putih kesini ini bisa saja disolue akan merally kotanya mermetland tapi sebelum itu nah kita lihat nih ya mulai pada masuk ke isolue teman-teman tapi sebelum itu orange mermelet ini akan menyerang pemain-pemain yang mau masuk ke mermetland bukan kembali ke isolue waduh orange mermelet sudah bersiap-siap orange ya di depan kotanya isolue dan duel lah dia dengan isolue teman-teman kelihatan damage-nya berbeda cukup jauh ya dua kali lipat apakah orange mermelet ini kayaknya menggunakan Minamoto expertise sepertinya teman-teman oke orange mulai mengejar-ngejar pemain-pemain indo teman-teman dia merusuh di BOA menyerang Mas Habiboy disini ya ampun Mas Habiboy untuk selamat masuk ke dalam kotanya isolue meskipun dan dia dikejar ya Wah yang disini mulai dikejar dikejar pada semuanya semua Wah ini damage yang begitu jauh teman-teman 4000 2000 sama 160 ini memang sebaiknya tidak perlu kalian hadapi ya kalau damage yang terlalu jauh itu akan merugikan kalian disini perbedaan por yang cukup jauh membuat susah buat dilawan teman-teman dan yang bisa menghadapinya disini hanyalah isolue tapi selesri disini cukup kesulitan buat menghadapi orange mermelet ini karena memang ini pemain powernya 9 juta teman-teman yang merupakan pemain top di KD 3000 saat ini yang sudah mau menyentuh 10 juta lagi 200 ribuan lagi teman-teman 100 10 114 eh 114 114 cukup 114 maka akan mencapai 10 juta Nah ini apakah nanti yang perang besarnya adalah Korea akan bertempur sama Indonesia Apakah nanti pemain Korea akan bertempur sama Indonesia seharusnya di momen-momen seperti ini kalian harus bersatu teman-teman para pemain Indonesia di aliansi manapun yang kemarin bermusuhan kemarin yang saling mengejek ya itu sebaiknya kalian berdamai dahulu teman-teman kalian berdamai dan mengatur strategi untuk menghadapi Korea harus menang nih kuantitas melawan kualitas meskipun mereka jumlahnya bukan jumlahnya meskipun mereka powernya besar teman-teman tetapi jumlah pemain Indonesia disini sangatlah banyak Nah itu adalah kesempatan kalian disini untuk membalaskan Korea dan jangan khawatir ya karena beberapa hari lagi imigrasi tentunya akan terbuka dan masih banyak pemain Indonesia yang ada di luar yang tentu saja akan membantu kalian menghadapi Korea tetapi disitu juga memang kemungkinan besar pemain Korea juga akan masuk ke aliansi 3000 ke Kingdom 3000 maksud aku dan tentunya akan berhadapan dengan kalian juga wah ini semakin memanas di Kingdom 3000 temen-temen Oke sekarang berarti dia pindah ke belakang ya kupikir dia akan pergi tetapi itu adalah bukti nyata kalau disini pemain Korea akan ngerusuh ke pemain Indonesia temen-temen disini dia mulai bergerak untuk menyelesaikan flag dan menggagalkan pemain Indonesia yang berusaha menyerang ke Korea ini wah ini ya nih momen-momen berbahaya yang ada di garis depan disini tidak akan mampu berhadapan dengan pemain Korea temen-temen dan yang disini nih pemain-pemain korea juga sudah mulai ada di garis depan meskipun mereka ini enggak banyak ya enggak banyak ya mengeluarkan pasukan dari member-membernya tapi cukup dari Korea orang selain ini orang smermat led maksud aku ini menghadapi pemain Indonesia karena peop karena perbedaan powernya yang begitu jauh teman-teman dan mulai lagi permainan ini membakar ya orang smermat led tapi untungnya dead phantom sempat kabur temen-temen nah mulai lagi ke arah sini nggak lama lagi ini bendera akan dibakar dan kota-kota di area BOA ini akan segera disingkirkan sama aliansi Korea ini temen-temen Oke sampai disini dulu laporan aku tentang kelakuan aliansi Korea temen-temen nanti lanjutannya akan ada di part berikutnya dan mungkin akan ada di live aku dan buat kalian yang mau gambung membershipnya Sen2 4 kalian akan mendapatkan stiker temen-temen stiker baru ya yang kocak banget stikernya tapi nanti kedepannya akan aku update dan buat kalian yang mau dukung channel Sen2 4 juga bisa juga dengan cara klik tombol subscribe temen-temen dan lonceng sebelahnya jika belum untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan jangan lupa untuk pulih aku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosial kalian Oke aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya temen-temen yang lebih seru lagi selamat menikmati